Tiga unit itu diperuntukkan untuk Sekretariat Dewan 2, yaitu untuk Wakit 1 dan Wakit 2. Kemudian untuk yang satu untuk Bapak Penjabat Wali Kota. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura melalui bidang aset menyerahkan satu unit kendaraan operasional bagi Penjabat Wali Kota Jayapura, Franz P.K. yang ditendai dengan penyerahan kunci dan STNK kendaraan. Kepala BPKAD Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai mengatakan, di tahun ini ada tiga unit kendaraan dinas yang diserahkan melalui pengadaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yakni kepada pimpinan DPRD Kota Jayapura dan kepada Penjabat Wali Kota. Lanjutan dari kemarin. Jadi kami tahun ini mengadakan kendaraan untuk pimpinan, ada tiga unit kendaraan Fortuner. Tiga unit itu diperuntukkan untuk Sekretariat Dewan 2, yaitu untuk Wakit 1 dan Wakit 2. Kemudian untuk yang satu untuk Bapak Penjabat Wali Kota. Ini kami harapkan dengan kendaraan ini ya Bapak Wali Kota dapat menunjang operasional Bapak Penjabat Wali Kota dalam melaksanakan kegiatan. Usai menerima kunci dan STNK mobil Penjabat Wali Kota didampingi Kepala BPKAD Kota Jayapura beserta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah kota Jayapura meninjau dan melihat kendaraan operasional tersebut. Melvin Respamangguri, Noken Live melaporkan. Terima kasih telah menonton!